. Sepanjang upacara tabur bunga di Pelabuhan Pelindo Pangkal Balam, Kota Panglal Pinang Kamis, 17 Agustus 2023, terdapat hal menarik di sana. Acara untuk memeringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun yang PJ Gubernur dan seluruh anggota Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung diiringi musik oleh rombongan marching band dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rombongan marching band serumpun sebalai yang mengiringi kegiatan ini adalah kumpulan dari siswa-siswi yang bersekolah di Pangkal Pinang. Pelatih marching band dari Balai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adi menjelaskan bahwa yang hadir di sini merupakan kelompok kecil dari tim marching band provinsi. Kelompok marching band serumpun sebalai saat ini di bawah naungan dinas pariwisata dan dipersiapkan untuk kegiatan seperti saat ini. Loris adalah siswa SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang tergabung di marching band Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pria 17 tahun tersebut mengaku bahwa ini adalah pengalaman pertamanya bermain marching band di atas kapal angkatan laut. Ia mengungkapkan bahwa ada perasaan takut akan berbuat kesalahan apalagi tampil langsung di acara yang hadiri para pimpinan instansi pemerintahan. Dengan siapa dek namanya dek? Nama saya Loris Akbar Zeylandi. Loris Akbar? Jadi Loris Akbar ini saat ini sebagai siswa di mana? Siswa di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Pertama kali ikut ini di mana ceritanya? Ceritanya awalnya waktu SD saya itu ikut high school marching band di sekolah SD Negeri 15 Pangkal Pinang. Ya lalu setelah berapa tahun mengikuti lomba, jadi pelatih saya ini kebetulan pengurus MBSS juga. Jadi saya ditarik untuk masuk ke marching band serumpun sebalah ini, diajak latihan bareng. Intinya dikembang lah bakar saya dalam marching band ini. Hingga saya bisa menjadi pemain trompeda keempat tahun. Kalau takut salah ya pasti, tapi senang juga karena bisa upacara di kapal pertama kali. Oh pertama kali ya? Ya senang banget. Ya takut salah juga, soalnya ada pijing Bapak Gubern juga, jadi agak gugup tadi kalau mainnya. Kan juga di sini pemainnya juga dikit, jadi kalau salah yaudah salah. Kalau benar yaudah benar. Jadi pokoknya saling membantulah, saling mensupport antara tim. Terima kasih.